Api merah, peringkat ke-105 dalam daftar api misterius. Satu botol darah naga, mampu menguatkan tulang, meningkatkan potensi, dan memurnikan pil. Terima kasih telah berpartisipasi. Heh, dua hal bagus. Lumayan. Ningki tersenyum, jarumnya berputar cepat. Akhirnya, jarumnya berhenti di api merah, hanya berjarak 1 mm dari ucapan Terima kasih telah berpartisipasi. Ningki menghela nafas lega. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh api merah. Ningki menyimpannya. Jika dia mendapatkan api misterius yang lain, dia bisa memberikannya kepada UR kecil dan Zuolinger. Sekelompok orang berjalan perlahan, semua orang dengan waspada mengawasi sekeliling mereka jika terjadi serangan diam-diam. Kepala desa, Tuan Cian sudah mati. Jika tuan klan naga lain datang, atau jika binatang iblis menyerang desa kita, apa yang harus kita lakukan? Seorang bawahan di samping ketua berkata dengan suara rendah. Zhang San, Li Si, ikut aku ke Gunung Angin Hitam dan beritahu Tuan Angin Hitam tentang hal ini. Aku yakin dia akan sangat senang melihat desa lain di bawah komandonya. Kepala desa mencibir. Dua puncak da dosi di sampingnya menunjukkan sedikit ketakutan. Tuan Angin Hitam, apa, jika kamu takut, aku bisa meminta yang lain untuk ikut bersamaku. Kepala desa dengan dingin menatap mereka berdua. Keduanya buru-buru berkata, jangan, ketua, ayo pergi. Tidak lama kemudian, sebuah desa kecil muncul di hadapan mereka. Batas luar desa kecil ini terbuat dari batu-batu besar yang ditumpuk, cukup untuk memblokir beberapa binatang iblis tingkat rendah. Di dinding batu, ada ukiran naga api merah yang terlihat hidup. Ini bukan hanya untuk terlihat bagus, tapi untuk memberitahu orang lain bahwa desa ini milik naga api merah. Jika ada yang ingin menimbulkan masalah bagi mereka, mereka harus berpikir dua kali. Ketua, Anda kembali. Apakah pengorbanannya berjalan lancar? Beberapa penduduk desa yang tinggal di gerbang desa bertanya dengan gugup. Wajah kepala suku itu pucat pasi. Dia mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke desa. Bawahan di belakangnya menatap penduduk desa, menyuruh mereka untuk tidak bertanya terlalu banyak. Mengapa ketua terlihat seperti ini? Apakah dia marah pada Lord Scarlet Flame? Saya tidak mengerti. Jangan berspekulasi secara pribadi. Tidak baik jika ketua mengetahuinya. Penduduk desa yang menjaga gerbang desa saling berbisik. Hei, Wang Dafu, kemarilah. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka meraih seorang pria parubaya yang gemuk di belakang kelompok dan bertanya. Si gendut parubaya melirik ke arah kepala desa. Melihat kepala desa tidak memperhatikan mereka, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Cian terbunuh. Fang Guhang dan yang lainnya juga mengkhianati desa serigala abu-abu kami dan mengikuti orang yang membunuh Tuan Cian. Jangan sebarkan ini kemana-mana. Saya khawatir kepala desa sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Apa? Tuan Cian terbunuh. Apa yang akan terjadi pada desa kita di masa depan? Semua orang terkejut. Tiba-tiba, seseorang melihat kekejauhan dan berkata dengan curiga, Wang Dafu, bukankah kamu mengatakan bahwa Fang Guhang mengkhianati desa serigala abu-abu kita? Mengapa mereka berjalan ke arah kita? Oh, dan ada wajah baru. Wang Dafu berbalik, dan wajahnya menjadi pucat. Tria di depan Fang Guhang adalah orang yang membunuh Tuan Cian. Tidak baik, saya khawatir mereka ingin menduduki desa kami. Beritahu kepala desa. Anak muda seperti itu benar-benar bisa membunuh Tuan Cian. Penduduk desa kaget saat mendengar ini. Kemudian, seseorang berlari menemui kepala desa. Kepala desa, kabar buruk. Fang Guhang dan yang lainnya ada di sini. Wajah kepala desa berubah. Dia memandang penduduk desa yang melaporkan berita itu. Apa katamu, Fang Guhang dan yang lainnya ada di sini? Ya, kepala desa, saya mendengar dari Wang Dafu bahwa orang itulah yang membunuh Tuan Cian. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat. Kepala desa segera memimpin anak buahnya menuju pintu masuk desa. Ketika dia melihat Ningki, wajahnya menjadi pucat. Ada sedikit nada cemas dalam suaranya. Cepat, tutup gerbangnya. Penduduk desa bekerja sama untuk menutup gerbang batu besar itu. Namun, anak buah kepala desa berkata dengan cemas, dia memiliki binatang iblis. Saya khawatir gerbang tidak akan mampu menghentikannya. Siapkan busur dan anak panahnya. Apapun yang terjadi, pertahankan desa. Kepala desa berteriak dengan marah. Kemudian, dia dan beberapa anak buahnya datang ke dinding batu dan berteriak pada Ningki, berhenti di situ. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ratusan penduduk desa mengarahkan busur dan anak panah mereka ke Ningki dan yang lainnya. Ningki melambaikan tangannya. Kalian tetap di sini. Dia tidak takut pada busur dan anak panah. Namun, Fangguhang dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan memblokir panah. Dia melepaskan Little Purple dan mengendarainya ke udara. Dia menatap orang-orang di desa Serigala Abu-Abu. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya telah mengambil alih desa Serigala Abu-Abu. Mulai sekarang, saya akan menjadi kepala desa. Ningki berkata dengan dingin. Apa? Dia ingin menjadi kepala desa kita? Benar. Orang ini bisa membunuh Tuan Cian. Jika dia menjadi kepala desa kita. Penduduk desa yang melihat Ningki bertarung dengan naga api merah memiliki ekspresi yang berat. Beberapa di antara mereka tampak bahagia. Namun, ketika kepala desa melihat mereka, mereka langsung menundukkan kepala karena bersalah. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan? Lawan dia sampai mati. Anak buah kepala desa merasa gugup. Pak, jika Anda ingin uang, saya bisa memberikannya kepada Anda. Jika Anda ingin wanita, Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Namun, saya rasa tidak ada yang menarik bagi Anda di desa kumus saya. Tolong jangan. Itu tidak mempersulitku. Kepala desa serigala abu-abu menahan amarahnya dan dengan tenang bernegosiasi dengan Ningki. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin menjadi kepala desa. Saya tidak menginginkan yang lain. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Api. Dia berteriak keras. Siu. Siu. Selusin anak panah ditembakkan ke Ningki, tapi semuanya tersapu oleh sayap ungu kecil. Ekspresi kepala desa berubah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Di antara ratusan orang, hanya sedikit anak buahnya yang menembakkan panah. Yang lainnya ragu-ragu. Mereka tidak berani memandangnya. Apakah kamu memberontak? Kepala desa berteriak dengan marah. Melihat hal ini, Fang Guhang mengambil kesempatan itu untuk berkata, Saudara-saudara, Liu Jin tidak bisa membedakan antara kepentingan publik dan pribadi. Dia mengorbankan nyawa anak-anak kita untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bertindak seperti seorang tiran dan tidak memperlakukan kita sebagai seorang tiran. Manusia, apakah kamu masih ingin dia menjadi kepala desamu? Letakkan anak panahnya dan buka gerbangnya agar kami bisa masuk. Setelah mendengar kata-kata Fang Guhang, penduduk desa Serigala Abu-Abu ragu-ragu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tembakan anak panahnya. Kamu mau mati. Zhang San mencengkeram kerah baju seorang penduduk desa dan berteriak. Melihat penduduk desa masih tidak menembakkan anak panahnya, Zhang San meninjunya dan mengirimnya terbang. Penduduk desa menjerit dan jatuh ke tanah. Zhang San, kamu keterlaluan, Wang Dafu berkata dengan marah. Buka gerbangnya, biarkan Fang Guhang dan yang lainnya masuk. Ya, buka gerbangnya. 132. Ketika kepala desa Serigala Abu-Abu melihat ini, dia menatap Zhang San dengan tatapan mematikan. Hal yang tidak berguna ini hanya pandai merusak sesuatu. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lisi bertanya dengan cemas. Kamu kalah. Aku akan membiarkanmu hidup. Enyahlah. Ningki tersenyum. Hah. Kepala desa mendengus. Ayo pergi. Saat dia selesai berbicara, dia menyapukan pandangan berbisanya ke seluruh penduduk desa Serigala Abu-Abu. Kamu akan menerima balasan karena mengkhianatiku hari ini. Mungkin karena dia telah mengumpulkan banyak kekuatan, tapi tidak ada yang berani menatap matanya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar desa. Zhang San dan Lisi merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat penduduk desa memandang mereka dengan dingin. Mereka tahu bahwa orang yang telah mereka sakiti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka segera mengikuti kepala desa. Pada akhirnya, hanya tersisa tujuh atau delapan orang bersama kepala desa. Ningki menunggu sampai mereka jauh sebelum dia memimpin Fanggu Hang dan yang lainnya ke desa Serigala Abu-Abu. Desa, kepala desa. Wang Dafu adalah orang pertama yang menyambutnya. Segera setelah itu, penduduk desa Serigala Abu-Abu membungkuk kepada Ningki dan berkata, Kepala desa. Ningki menunjukkan senyum puas sambil menganggup dan berkata, Baiklah, semua orang bisa melakukan apa yang mereka mau. Mulai sekarang, Fanggu Hang akan bertanggung jawab atas semua urusan di desa. Dia akan bertindak sebagai kepala desa untuk sementara. Kamu bisa mencarinya jika kau butuh sesuatu. Fanggu Hang kaget. Kepala desa, Aku. Apa? Aku sudah menyuruhmu melakukannya. Hubumi aku jika ada masalah. Ningki memutar matanya ke arahnya. Baik-baik saja maka. Fanggu Hang mengangguk. Dia ragu-ragu dan berkata, Kepala desa, Saya khawatir Liu Jin tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Mengapa kita tidak mengejarnya dan membunuhnya? Ya, Kepala desa pasti akan membalas dendam. Wang Dafu mengangguk. Tidak perlu. Dia hanya seekor semut. Jika dia berani datang lagi, dia akan mendekati kematian. Ningki melambaikan tangannya. Dia telah mencuri posisi kepala desa dan bahkan mengusirnya keluar desa. Jika dia membunuhnya, itu tidak sejalan dengan moral Ningki. Namun, jika pihak lain ingin mati, Ningki tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketua, kita akan pergi kemana sekarang? Zhang San bertanya pada Liu Jin sambil melihat sekeliling dengan waspada, menjaga dari binatang iblis yang mungkin melancarkan serangan diam-diam kapan saja. Liu Jin dengan dingin meliriknya. Jika dia bukan dadau si puncak dan masih berguna bagi Liu Jin, Liu Jin pasti sudah lama menamparkan bawahan bodoh ini sampai mati. Desa Angin Hitam Setelah perjalanan panjang, Liu Jin dengan selamat tiba di wilayah pengaruh Desa Angin Hitam bersama bawahannya. Saat mereka mendekati pintu masuk desa, mereka mendengar suara tawa yang keras. Hahaha, Liu Jin, kenapa kamu datang ke Desa Angin Hitamku secara pribadi? Seorang pria yang sangat berotot dengan wajah penuh janggut berjalan keluar bersama beberapa bawahan Dou Ling. Dia adalah kepala desa di Desa Angin Hitam. Nama panggilannya adalah Beruang Hitam, dan dia adalah Dou Wang Bintang 1. Karena dia pernah memberi penghormatan kepada Raja Naga Iblis di masa lalu, dia melakukan kontak dengan Liu Jin beberapa kali. Liu Jin buru-buru berjalan dan berkata, ceritanya panjang. Desa Serigala Abu-Abu ku telah ditempati oleh seseorang. Ekspresi Beruang Hitam sedikit berubah ketika dia berkata, siapa yang berani menduduki Desa Grey Wolfmu? Apakah Tuan Chi Yan tidak muncul? Liu Jin menghela nafas dan berkata, Tuan Chi Yan juga dibunuh oleh orang ini. Apa? Beruang Hitam terkejut, membunuh seekor naga di wilayah laut pegunungan. Apakah dia lelah hidup? Siapa orang ini? Berapa banyak bintang Dou Wang dia? Dia dengan cepat bertanya. Liu Jin berkata, saya juga tidak tahu latar belakangnya. Namun, dia hanyalah Dado Si Puncak. Bagaimana Puncak Dado Si bisa membunuh Tuan Chi Yan? Liu Jin, apakah kamu bercanda? Ekspresi Beruang Hitam langsung berubah jelek. Biarkan aku menyelesaikannya. Meskipun dia hanya Dado Si Puncak, dia memiliki hewan peliharaan iblis peringkat lima, burung petir ungu. Tuan Chi Yan dikepung dan dibunuh oleh mereka. Liu Jin berkata dengan suara yang dalam. Peringkat lima binatang iblis, burung petir ungu. Ekspresi Beruang Hitam berubah. Setelah itu, dia dengan curiga menatap Liu Jin dan berkata, kalau begitu, Anda di sini untuk menemui Tuan Angin Hitam. Liu Jin mengangguk sedikit, Tuan Chi Yan terbunuh. Meskipun Tuan Angin Hitam tidak memiliki hubungan baik dengannya, kami semua adalah anggota ras naga dan sama-sama merupakan bawahan Raja Naga Iblis. Dia tidak akan duduk diam. Oleh karena itu, saya ingin meminta Tuan Angin Hitam untuk maju dan membunuh orang ini. Liu Jin, disinilah kesalahanmu. Jika orang lain tahu bahwa kamu menyaksikan Tuan Chi Yan terbunuh, bahkan jika Tuan Angin Hitam maju dan membunuh bocah itu, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Menurutku itu lebih baik bagimu. Aku akan membawa beberapa orang bersamamu untuk menyergap bocah itu dan membunuhnya. Dengan cara ini, kamu tidak hanya tidak akan bersalah di depan Raja Naga Iblis, tetapi kamu juga akan diberi hadiah. Kata Beruang Hitam dengan suara rendah. Unggung Liu Jin langsung mengeluarkan keringat dingin. Jika bukan karena pengingat Beruang Hitam, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Beruang Hitam, Terima Kasih. Liu Jin dengan erat menggenggam tangan Beruang Hitam dan menjabatnya sekuat tenaga untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Beruang Hitam tertawa, tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu membunuh orang itu dan mengambil kembali posisimu sebagai kepala desa, kamu akan memberiku setengah dari upeti yang kamu berikan kepada Raja Naga Iblis. Setengah. Liu Jin sedikit mengernyit. Melihat Beruang Hitam menatapnya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman, Liu Jin mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah. Kesepakatan. Setelah itu, Hei Siong mengumpulkan lebih dari separuh orang kuat di desa Angin Hitam. Termasuk dirinya sendiri, ada Dou Wang bintang 1, dua Dou Ling bintang 9, Dou Ling bintang 38, dan lebih dari 100 Dadosis. Mereka membawa Liu Jin dan yang lainnya dan menuju ke arah desa Serigala Abu-Abu. Mereka berhenti ketika mereka masih 2 km jauhnya dari desa Serigala Abu-Abu dan bersembunyi di hutan di sampingnya. Tunggu di sini. Kami akan memancing bocah itu keluar. Jika waktunya tiba, kami akan menyerang bersama dan membunuhnya. Beruang Hitam tertawa dingin. Tidak lama kemudian, 7 atau 8 penduduk desa Serigala Abu-Abu keluar untuk mengumpulkan buah-buahan. Sesampainya di sana, mereka langsung pingsan. Dua jam kemudian, Wang Dafu terengah-engah ketika dia menemukan Fang Guhang, Saudara Fang, kabar buruknya. Wang Tua dan yang lainnya keluar untuk mengumpulkan buah-buahan dan menghilang. Mungkinkah mereka dibawa pergi oleh binatang iblis? Tidak mungkin. Tempat di mana mereka mengumpulkan buah-buahan berada dalam jarak beberapa kilometer dari desa Serigala Abu-Abu. Para binatang iblis itu berpikir bahwa tempat ini masih berada di bawah yurisdiksi naga api merah dan tidak akan menemukan masalah. Fang Guhang menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Logikanya, Wang Tua dan yang lainnya seharusnya tidak pergi terlalu lama. Wang Dafu berkata dengan cemas. Pasalnya, salah satu orang yang pergi memetik buah-buahan adalah wanita yang disukainya. Bawalah sekelompok orang. Saya pribadi akan keluar dan melihatnya. Kata Fang Guhang. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 pemuda kuat keluar dari desa Serigala Abu-Abu. Dengan Fang Guhang memimpin, mereka menuju hutan. Fang Guhang. 133. Anak buah beruang hitam segera mengambil tindakan ketika pihak lain sudah dekat. Dua douling bintang 9 dan tiga douling bintang 8 bertindak cepat dan menahan Fang Guhang dan yang lainnya dalam sekejap. Liu Jin. Itu kamu. Fang Guhang melihat Liu Jin dan tujuh atau delapan penduduk desa di kakinya. Mereka lah yang menurut Wang Dafu telah hilang. Dia segera mengerti bahwa semuanya adalah rencana Liu Jin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu akan menyesalinya suatu hari nanti. Liu Jin berjalan di depan Fang Guhang dan memberinya dua tamparan keras. Wajah Fang Guhang langsung membengkak. Dia memuntahkan seteguk darah dan beberapa gigi patah. Rencana jahatmu tidak akan berhasil. Fang Guhang menatap dingin ke arah Liu Jin, lalu ke beruang hitam, dan berkata dengan dingin. Haha, Liu Jin, bawahanmu tidak hanya mengkhianatimu, tapi mereka juga sangat percaya pada orang itu. Kamu benar-benar gagal sebagai kepala desa. Goda beruang hitam. Wajah Liu Jin menjadi gelap. Dia dengan kejam menjatuhkan Fang Guhang. Zhang San bertindak seolah-olah dia akan melangkah maju dan menghancurkan kepala Fang Guhang tetapi dihentikan oleh Liu Jin. Jangan bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianat ini mati begitu saja. Oh, begitu juga kalian semua. Kalian harus dihukum karena mengkhianatiku. Liu Jin berkata sambil melihat sekelompok penduduk desa yang gemetar dan ketakutan. Kepala desa akan datang untuk menyelamatkan kita. Kepala desa pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Wang Dafu langsung berdoa dalam hatinya saat memikirkan banyak tipuan Liu Jin. Kepala desa. Beberapa penduduk desa dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi datang ke kediaman Ningqi dan berteriak. Ningqi keluar dari kamar dan berkata, ada apa. Tujuh atau delapan penduduk desa kami keluar untuk memetik buah-buahan liar dan menghilang. Penjabat kepala desa membawa beberapa orang untuk mencarinya. Akhirnya, empat hingga enam jam telah berlalu dan kami masih belum menemukannya. Langit adalah mulai gelap. Kalian tetaplah di desa. Aku akan pergi melihatnya. Ningqi mengangguk. Setelah meninggalkan desa, dia langsung melihat jejak Fang Guhang dan yang lainnya. Dia mengikuti jejaknya dan sampai ke sisi hutan. Tiba-tiba, beberapa bola energi pertarungan meletus dan menyerangnya dari segala arah. Ledakan. Ningqi dipukul dalam sekejap, terjatuh ke belakang. Hahaha, Liu Jin, kamu diusir dari desa serigala abu-abu oleh si kecil ini. Hei Xiong tertawa sambil berjalan keluar. Ratusan anak buahnya mengepung Ningqi. Ini sudah berakhir. Wang Dafu dan yang lainnya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun segera setelah itu, keputusasaan mereka berubah menjadi kegembiraan. Satu dou Wang bintang satu, dua dou Ling bintang sembilan, tiga dou Ling bintang delapan, dan lebih dari seratus dadosi. Kalian semua sangat memujiku. Ningqi berdiri dari tanah dan mengibaskan debu dari tubuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adegan ini langsung menyebabkan ekspresi beruang hitam berubah dari ejekan menjadi serius. Secara logika, bahkan seorang dou Ling pun akan mati di tempat akibat serangan itu. Namun, puncak dadosi ini tidak hanya tidak mati, dia juga tampak tidak terluka. Kewaspadaan beruang hitam segera meningkat. Bar kesehatan di atas kepala Ningqi naik dari seratus dua belas ribu tujuh ratus menjadi tiga puluh lima ribu. Jika bukan karena seni prajna gajah naga miliknya yang mencapai tingkat keempat, dia pasti sudah mati. Tidak buruk, tidak heran Liu Jin tidak bisa mengalahkanmu. Beruang hitam memandang Ningqi dan terkekeh. Kamu tidak mengira balas dendamku akan terjadi begitu cepat, kan? Liu Jin membawa Zhang San dan Li Xi ke sisi beruang hitam dan mencibir ke arah Ningqi. Dalam hatinya, dia sudah merencanakan bagaimana menyiksa Ningqi untuk melampiaskan amarah di hatinya. Aku akan membiarkanmu hidup tapi jangan salahkan aku jika kamu ingin mati. Ningqi tersenyum. Little Amethyst langsung muncul di sampingnya dan menyerang beruang hitam dan yang lainnya. Burung petir ungu peringkat lima. Beruang hitam sudah bersiap saat dia memimpin anak buah Dou Ling menuju Amethyst kecil. Jika kamu membunuh anak ini, hewan peliharaan iblisnya secara alami akan mundur. Inilah alasan mengapa beruang hitam berani menyergap Ningqi meskipun dia tahu bahwa Ningqi memiliki burung petir ungu. Meskipun dia bukan tandingan burung petir ungu, dengan beberapa anak buahnya, mereka masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Maka, seratus dadousi yang dibawanya pasti bisa membunuh Ningqi. Pergi ke neraka. Liu Jin meraung dan memimpin serangan menuju Ningqi. Ningqi melemparkan pil peremajaan tingkat atas bumi ke dalam mulutnya dan tertawa, Aku akan membiarkanmu melihat delapan belas telapak naga penaklukku. Mengaum. Dia tidak membelah sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan serangan sebagai pertahanan dan mengabaikan serangan yang mendarat di tubuhnya. Seperti mesin pemotong, dia mengirim Liu Jin terbang dengan telapak tangannya sebelum menyerang kelompok dadousi yang dibawa oleh beruang hitam. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh dosi bintang tiga. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh dosi bintang lima. Ding. Sistem berbunyi bip dengan keras. Ningqi membunuh setiap lawannya dengan satu serangan telapak tangan. Varian doki. Teknik macam apa itu? Semuanya hati-hati. Serangan kita tidak akan melukainya. Brengsek. Dadousi yang dibawa beruang hitam berantakan. Mereka berpikir bahwa mereka akan mampu membunuh Ningqi tetapi mereka tidak mengira dia adalah dewa kematian. Karena kamu adalah tamu di desa Serigala Abu-Abu, jangan pergi. Ningqi tertawa terbahak-bahak. Dengan satu telapak tangan, dia membunuh puncak dadousi yang wajahnya dipenuhi teror. Sebelum dadousi meninggal, matanya dipenuhi kengganan dan kebingungan. Mengapa dia seperti semut di depan lawannya padahal budidaya mereka sama? Mengapa? Kepala desa sangat kuat. Darah Wang Dafu mendidih. Fang Guhang juga terbangun dan kebetulan melihat adegan pembunuhan Ningqi. Dia berkata untuk melampiaskan amarahnya, Liu Jin, orang tua itu, kali ini salah perhitungan. Saudara Fang, kamu baik-baik saja. Wang Dafu bertanya. Fang Guhang menggelengkan kepalanya. Itu hanya luka daging. Saat ini, sebagian besar dadousi yang dibawa beruang hitam sudah mati. Mereka yang selamat terluka parah. Beberapa dari mereka melihat situasinya tidak baik dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bibir Ningqi membentuk senyuman dingin saat dia mendekati Liu Jin. Kepala desa, hati-hati. Zhang San dan Li Xi bergegas maju menyerang Ningqi, memblokir serangan Ningqi untuk Liu Jin. Melihat ini, wajah Liu Jin menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia melarikan diri dengan panik. Masih berpikir untuk lari. Ningqi memukul kepala Zhang San dan Li Xi seperti sedang menghancurkan semangka. Dia kemudian bergegas ke belakang Liu Jin dan membanting telapak tangannya ke punggungnya. Liu Jin menjerit kesakitan, dan jatuh ke tanah. Kesehatannya telah dikurangi ke tingkat kritis oleh Ningqi, dan dia berada pada nafas terakhirnya. Jangan, jangan bunuh aku. Aku salah. Liu Jin memandang Ningqi dengan ngeri dan memohon belas kasihan dengan nafas lemah. Aku akan mengurusmu nanti. Ningqi tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju beruang hitam dan yang lainnya. Saat ini, Valet kecil menekan mereka dengan keunggulan absolut. Kepala desa, rakyat kita semua sudah mati. Ayo pergi. Teriak Dou Ling bintang 9. Liu Jin, orang tua itu, membunuh kita. 134. Sambil memblokir Little Valet, Black Bear melihat situasi di sekitarnya. Hatinya tenggelam ke dasar. Ratusan dadosi ini adalah bawahannya yang dilatih dengan susah payah, tapi mereka semua mati di sini. Tidak, jika aku melarikan diri seperti ini dan Tuan Angin Hitam mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya tidak bisa pergi. Beruang Hitam membuat keputusan dan menyerah pada Valet kecil, berbalik dan bergegas menuju Ningqi. Anak, berikan aku hidupmu. Dou Wang Bintang 1 saja, jika seni peracina gajah naga milikku masih di tingkat ketiga, aku mungkin sedikit takut padamu. Tapi sekarang, aku akan melelahkanmu sampai mati. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Ningqi. Teknik 5 harimau mendobrak gerbang pedang yang kejam dan kejam ditampilkan, langsung membuat beruang hitam, yang bergegas ke arahnya, lengah. Dia juga memiliki senjata Dou Kelas Atas Suan di tangannya, yang juga merupakan pedang. Tapi dengan satu serangan, pedangnya pecah menjadi dua. Senjata Dou Yang Kuat. Dou Qi Yang Aneh, teknik telapak tangan yang menakutkan dengan peringkat yang tidak diketahui, burung petir ungu peringkat 5 sebagai hewan peliharaan, dan senjata Dou semacam itu. Apa latar belakang orang ini? Beruang Hitam berpikir dengan kaget. Tapi Dou Wang Bintang 1 tetaplah Dou Wang Bintang 1. Entah itu Dou Qi, kekuatan, atau kecepatan, semuanya jauh lebih kuat dari Ningki. Setelah panik sesaat, dia langsung meledak dengan kekuatan Dou Wang Bintang 1, menghindari pedang Ningki yang diarahkan ke lehernya, dan menamparkan tubuh Ningki. Ningki terlempar, tapi dia segera berdiri dan bergegas menuju beruang hitam. Siklus ini berulang. Beruang Hitam memukulnya tujuh atau delapan kali, dan kemudian dia akan ditebas atau ditampar oleh Ningki. Dia belum mati. Apakah anak ini terbuat dari besi? Beruang Hitam sangat marah. Pergi ke neraka. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan memukul Ningki beberapa kali, memaksa Ningki jatuh ke tanah. Tapi dia juga dipukul oleh telapak tangan Ningki dua kali. HP-nya hanya 15 ribu. Meskipun Ningki tidak menimbulkan kerusakan apapun pada manusia, karakteristik Dou Qi pembunuh naga yang mengabaikan baju besi memungkinkannya menimbulkan hampir 2 ribu kerusakan pada setiap serangan. Oleh karena itu, setelah dipukul oleh kedua telapak tangan tersebut, beruang hitam tersebut langsung berlutut di tanah sambil terengah-engah. Bila HP di atas kepalanya hampir kosong, dan dia hanya memiliki sisa 500 HP yang menyedihkan. Dia bisa dianggap memasuki kondisi terluka parah, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Anak yang merepotkan, He he. Beruang Hitam memandang Ningki yang terbaring di dalam lubang dengan mata terpejam. Dia tidak bisa menahan senyum. Tidak peduli betapa sulitnya dia, dia akan tetap mati di tangan beruang hitam. Memikirkan latar belakang Ningki yang luar biasa, beruang hitam merasakan pencapaian yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Ningki membuka matanya, tersenyum padanya, dan berkata, kejutan. Mustahil, kenapa kamu belum mati? Beruang hitam itu meraung. Karena keahlianmu tidak sebaik orang lain. Ningki keluar dari lubang dan berteriak pada Z kecil, berhenti bermain, jatuhkan mereka. Mendengar ini, Doki petir umu Little Z melonjak, dan kelima Dowling langsung tersengat listrik hingga mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah. Z kecil kemudian terbang dan mendarat di samping Ningki, membuka mulutnya untuk menyenangkan Ningki. Ningki menjentikan jarinya, dan pil pembangkit roh terbang ke mulut Little Z. Makanlah dengan hemat, kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan. Little Z mengerutu beberapa kali karena ketidakpuasan, dan Ningki hanya bisa memberinya empat atau lima pil lagi sebelum dia menutup mulutnya dengan puas. Beruang hitam tiba-tiba mengamuk. Tapi dengan kilatan pedang Ningki, kepalanya yang besar berguling ke tanah, dan tubuh agungnya jatuh ke tanah. Sekelompok besar penduduk desa berlarian keluar dari desa Serigala Abu-Abu. Mereka hanya berani datang untuk memeriksa situasi setelah pertempuran berakhir. Fang Guhang ada di hutan sana, dan kepala desamu yang lama masih hidup. Bawa dia kembali juga. Perintah Ningki. Dalam pertempuran ini, dia menerima 13 paket hadiah perjudian, lebih dari 400 ribu EXP, dan akumulasi EXP-nya telah mencapai jumlah besar lebih dari 800 ribu. Desa Serigala Abu-Abu. Liu Jin digantung tinggi di udara. Semua orang memandangnya dengan dingin, merasa sangat puas. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan Ningki dan burungnya. Tatapan mereka terhadap Ningki dipenuhi dengan rasa hormat. Seolah-olah Ningki bukan lagi manusia, melainkan naga raksasa dalam wujud manusia. Dalam pikiran mereka, hanya naga raksasa yang bisa sekuat Ningki. Fang Guhang datang ke sisi Ningki dengan bantuan istrinya. Kepala desa, akulah yang menyebabkan kamu disergap. Itu bukan salahmu. Ningki menghiburnya, lalu berkata kepada orang banyak, aku serahkan orang tua ini padamu. Mendengar itu, Liu Jin membuka matanya dengan lemah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia melihat penduduk desa yang kehilangan anak-anaknya menatapnya seperti Serigala, membuatnya bergidik. Jangan, jangan bunuh aku. Bagaimanapun juga, aku tetap mantan kepala desamu. Bahkan jika aku tidak punya pujian, aku sudah bekerja keras. Anggap saja itu sebagai kentut dan biarkan aku pergi. Liu Jin memohon belas kasihan. Sekarang kamu berpura-pura menyedihkan. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan istriku? Seorang pria parubaya memeluk istrinya dan meludahi Liu Jin dengan keras. Bunuh dia dan berikan dia kepada anjing-anjing itu. Seseorang berteriak dengan marah. Itu terlalu mudah baginya. Aku punya beberapa saran, aku tidak mau repot mendengarkan. Ningki berbalik dan pergi. Mendengar teriakan Liu Jin dari belakang, senyuman muncul di wajahnya. Kembali ke rumah. Ningki membuka semua hadiah perjudian. Enam di antaranya merupakan ucapan terima kasih atas partisipasinya, dan hanya tujuh di antaranya yang menjatuhkan sesuatu. Di antara mereka, beruang hitam adalah Raja Petarung Bintang 1, jadi pemberiannya adalah yang paling dermawan. Ini memberi Ningki armor kelas mistik kelas atas, Black Wind Battle Armor, yang meningkatkan HP-nya sebanyak seribu. Ningki segera melepas armor harta karun ulat sutra surgawi, dan HP-nya meningkat 750 poin lagi, menjadi 113.450. Beberapa hari kemudian, Ningki mengumpulkan Fang Guhang dan ratusan pemuda kuat. Di antara kalian, Da Do Si, majulah. Pada akhirnya, hanya Fang Guhang dan beberapa orang lainnya yang melangkah maju. Yang lainnya adalah Do Si atau Do Ze. Bisa dikatakan kekuatan desa Serigala Abu-Abu sangat lemah. Satu senjata kelas mistik tingkat rendah untuk kalian masing-masing. Silakan pilih. Ningki mengeluarkan delapan senjata dari tas dimensionalnya dan meletakkannya di tanah. Fang Guhang dan yang lainnya tercengang saat mendengar itu. Kepala desa, ini, ini untuk kita. Fang Guhang bertanya dengan tidak percaya. Ya. Ningki mengangguk. Mereka langsung gembira. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka memilih senjata yang mereka sukai. Yang lain mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu saat mereka melihat Ningki sebagai antisipasi. Di masa depan, jika ada di antara kalian yang menjadi Da Do Si atau memberikan kontribusi pada desa, aku akan memberimu senjata. Kata Ningki. Penduduk desa yang tidak mendapatkan senjata menunjukkan kekecewaan di wajah mereka, namun kemudian mereka merasakan gelombang harapan. Setidaknya mereka punya kesempatan mendapatkan senjata di masa depan. Ketika Liu Jin berkuasa, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Setelah Fang Guhang memperoleh senjata kelas mistik tingkat rendah ini, kekuatan tempurnya meningkat lebih dari dua atau tiga kali lipat. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan Ningki yang tidak disengaja sangat murah hati. 135. Lebih dari lima kilometer jauhnya dari desa Serigala Abu-Abu, ada sekelompok satria yang menunggangi binatang iblis raksasa berwarna putih salju peringkat dua, Serigala putih bermata hijau, menuju desa Serigala Abu-Abu. Ada sekitar sepuluh orang. Pemimpinnya adalah Dou Ling Bintang V. Dia adalah kepala desa Serigala Putih, Zhao Lang. Ketua, hari untuk memberi penghormatan kepada Raja Naga Iblis semakin dekat. Jika Liu Jin tidak menyerah kali ini, kami akan memusnahkan desa Serigala Abu-Abu. Dou Ling Bintang I di samping Zhao Lang berkata dengan sengit. Zhao Lang tertawa dingin, jangan khawatir. Setelah kejadian terakhir kali, Liu Jin pasti akan memberi kita setengah dari persembahan. Saya harap begitu. Tidak lama kemudian, Zhao Lang dan yang lainnya tiba di pintu masuk desa Serigala Abu-Abu. Panggil Liu Jin keluar. Katakan padanya bahwa aku, Zhao Lang, di sini untuk menagi utangnya. Zhao Lang berkata dengan dingin kepada penduduk desa yang menjaga pintu masuk. Itu desa Serigala Putih. Cepat panggil ketua. Fang Guhang adalah orang pertama yang menerima berita itu. Dia segera mengundang Ningki keluar dan berkata, Ketua, orang-orang dari desa Serigala Putih ada di sini untuk menagi utangnya. Desa Serigala Putih. Ningki sedikit mengernyit. Dari namanya, pasti ada hubungannya dengan desa Serigala Abu-Abu. Fang Guhang menjelaskan, desa Serigala Putih dipisahkan dari desa Serigala Abu-Abu tujuh tahun yang lalu. Bakat ketua Zhao Lang sungguh luar biasa. Saat itu, dia hanya berada di puncak Dadosi. Sekarang setelah tujuh tahun berlalu, ku dengar dia sudah menjadi Dadosi. Dou Ling bintang lima, budidayanya bahkan lebih tinggi dari Liu Jin. Setiap tahun, dia akan datang ke desa Serigala Abu-Abu untuk mengumpulkan persembahan. Kalau begitu tahun ini, giliran dia yang memberi penghormatan. Aku hanya khawatir tidak punya cukup persembahan untuk Raja Naga Iblis. Ningki tersenyum dan membawa semua orang ke pintu masuk desa. Ekspresi Zhao Lang berubah, siapa kamu? Di mana Liu Jin? Fang Guhang berkata dengan lantang, Liu Jin telah dieksekusi. Dia adalah kepala baru desa Serigala Abu-Abu. Wajah Zhao Lang menunjukkan ekspresi penasaran. Dia menilai Ningki dan tertawa, lumayan, pendatang baru. Anda dapat membunuh Liu Jin sebagai puncak Dadosi. Saya sangat memikirkan Anda. Namun, Anda tetap harus memberi saya persembahan. Desa Serigala Abu-Abumu akan memberiku 60% hasil panen tahun ini. Bukankah dulu 50 tahun yang lalu? Mengapa Anda menginginkan 60% kali ini? Seorang penduduk desa berkata dengan tidak senang. Zhao Lang tertawa terbahak-bahak, Liu Jin adalah Dou Ling bintang satu. Oleh karena itu, saya akan mengambil 50%. Orang ini hanya puncak Dadosi. Apakah ada salahnya jika saya mengambil 60%? Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Bintang satu Dou Ling di sampingnya tertawa terbahak-bahak, cepat serahkan persembahannya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan desa Serigala Abu-Abumu. Fang Guhang mencibir, tahun ini, desa Grey Wolf kami tidak akan memberimu persembahan apapun. Apa hakmu untuk berbicara denganku? Enyah. Ria kekar itu langsung geram. Dia mengayunkan cambuk di tangannya, yang merupakan artefak pertempuran peringkat gelap kelas menengah. Di udara sebelum menyapukannya ke arah Fang Guhang. Fang Guhang kaget. Melihat bahwa dia akan terkena cambuk, Ningki langsung meraih cambuk itu di saat berikutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu menyerangku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menurutmu tempat apa ini? Beraninya kamu? Ria kekar itu berteriak dengan marah dan mencambuk cambuknya dengan kasar. Namun, dia menyadari bahwa cengkeraman Ningki pada cambuk tidak bergerak sama sekali. Jejak keterkejutan segera muncul di matanya. Segera, wajahnya berubah menjadi hijau saat dia mencoba menarik cambuknya kembali. Namun, karena Ningki telah berlatih teknik prajna gajah naga dan telah mencapai tingkat keempat, ia memiliki kekuatan empat naga dan empat gajah. Di depan Ningki, kekuatannya tidak cukup. Menarik, pantas saja Liu Jin bukan tandinganmu. Zhao Lang tersenyum. Pada saat ini, bawahannya sedang menunggangi serigala putih bermata hijau dan mengepum Ningki dan yang lainnya. Mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan jahat, menunggu Zhao Lang memberi perintah. Jejak ejekan muncul di mata Fang Guhang. Dia perlahan mundur dua langkah. Bukan karena dia takut, dia hanya memberi ruang pada Ningki untuk menunjukkan kemampuannya. Penduduk desa serigala abu-abu lainnya melakukan hal yang sama. Zhao Lang secara tidak sengaja melihat ejekan di mata mereka. Saat dia bertanya-tanya apakah penduduk desa serigala abu-abu sudah gila, dia melihat makhluk besar turun dari langit. Ini, burung petir ungu. Zhao Lang sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Serigala putih bermata hijau langsung terkejut. Mereka memandang burung petir ungu dengan ketakutan. Mereka hanyalah binatang iblis peringkat dua. Ketika mereka melihat binatang iblis peringkat lima, mereka secara alami akan terintimidasi oleh auranya. Salah satu serigala putih bermata hijau sangat ketakutan hingga ia mengencingi tanah. Jika bukan karena tuannya yang mengendalikannya, ia pasti sudah lama berbalik dan melarikan diri. Pria kekar yang bersaing dengan Ningki juga tercengang. Ningki segera mencambuk-cambuknya. Dia menggunakan api karma naga pemakan untuk menghapus jejak di atasnya. Lalu, dia dengan santai melemparkannya ke Fang Guhang. Fang Guhang sangat gembira mendengar kejutan yang menyenangkan ini, dan dia tersenyum bahagia. Ah! Cambuk api hijauku! Pria kekar itu bereaksi dan langsung melolong. Ungu kecil berjalan ke sisi Ningki. Melihat seberapa dekatnya jaraknya, Zhao Lang dan yang lainnya segera mengetahui bahwa burung petir ungu ini kemungkinan besar adalah hewan peliharaan iblis dari kepala desa baru di desa Serigala Abu-Abu. Tidak heran, dia mampu membunuh Liu Jin. Hati Zhao Lang berantakan. Awalnya, mereka di sini untuk merampok. Kini, mereka menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ningki menepuk kepala ungu kecil dan kemudian berkata kepada Zhao Lang, baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu menginginkan sebagian dari persembahan dari desa Serigala Abu-Abu. Di belakangnya, penduduk desa Serigala Abu-Abu tersenyum jahat. Zhao Lang tertawa datar dan melompat turun dari Serigala putih bermata hijau. Dia berkata dengan rendah hati kepada Ningki, ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana saya berani menerima persembahan dari desa Serigala Abu-Abu? Kami akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia langsung menatap pria kekar yang masih berduka atas hilangnya senjata tempurnya. Dia memberi isyarat padanya untuk tidak mempertaruhkan nyawannya demi senjata pertarungan tingkat mistik kelas menengah. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Anda datang ke desa Serigala Abu-Abu saya dan tidak datang sebagai tamu. Jika orang mengetahuinya, mereka akan menyalahkan saya karena tidak mengetahui etika. Ningki tersenyum. Kamu terlalu sopan. Tidak perlu. Kami akan segera pergi. Zhao Lang tersenyum canggung. Selama mereka bisa melarikan diri hari ini, itu akan menjadi keuntungan. Violet Lightning Bert sudah cukup untuk dengan mudah menyimpannya di sini. Saat ini, dia hanya berharap Ningki akan memperlakukannya seperti kentut dan melepaskannya. Adapun persembahannya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu boleh pergi jika kamu mau. Aku akan pergi bersamamu ke desa Serigala Putih. Beri aku 90% persembahan desamu, dan aku akan memaafkanmu atas sikap tidak hormatmu hari ini. Ini, 90% dari penawaran. Jika mereka memberikannya kepada pihak lain, maka hanya ada sedikit sisa persembahan yang mereka tawarkan kepada Raja Naga Iblis. Itu pasti akan menyebabkan Raja Naga Iblis menjadi tidak puas. Zhao Lang tiba-tiba merasa sulit untuk turun. Apa, Anda tidak tahan? Kalau begitu kamu bisa tinggal di sini. Saya sendiri yang akan pergi ke desa Serigala Putih. Ningki tersenyum. Hati Zhao Lang bergetar. Dia segera berkata, tentu saja tidak. Kalau begitu silakan ikuti kami ke desa Serigala Putih sebagai tamu. 90% persembahan tidak menjadi masalah. He he, benar juga. 136. Setelah itu, dia meninggalkan beberapa instruksi kepada Fang Gu Hang dan yang lainnya sebelum mengendarai Little Purple dan mengikuti Zhao Lang ke desa Serigala Putih. Zhao Lang melihat bayangan besar di tanah dan merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Ekspresi bawahannya juga sangat jelek saat dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Bintang satu dou ling seperti seekor burung yang bulunya dicabut karena dia kehilangan senjata tingkat mistik kelas menengah. Dia tampak seolah-olah tidak punya tujuan hidup. Segera, penduduk desa Serigala Putih melihat Zhao Lang dan yang lainnya. Kepala desa, di mana persembahannya? Mereka melirik ke belakang, tetapi tidak melihat satupun persembahan. Tangan semua orang kosong. Tanpa menunggu jawaban Zhao Lang, ungu kecil mendarat di tanah dengan ningki di punggungnya. Tubuhnya yang besar langsung mengejutkan penduduk desa Serigala Putih. Mereka berteriak, serangan musuh. Diam, ini kepala desa-desa Serigala Abu-Abu, tamu kita. Zhao Lang menamparkan wajah penduduk desa itu dengan keras, menyebabkan dia tertegun. Tidak apa-apa, ayo pergi dan lihat persembahannya. Ningki tertawa. Iya, tolong ikuti aku. Zhao Lang berkata dengan hormat. Ketika penduduk desa Serigala Putih melihat ini, mereka sedikit mengerti. Kemungkinan besar Zhao Lang gagal merampok desa Serigala Abu-Abu dan malah menghadapi lawan yang tangguh. Sekarang, dia malah dirampok. Di bawah pimpinan Zhao Lang, Ningki datang ke gudang harta karun desa Serigala Putih. Zhao Lang mengungkapkan ekspresi sedih saat dia membuka pintu gudang harta karun dan berjalan masuk bersama Ningki. Little Purple berjaga di luar pintu. Ini adalah persembahan yang telah disimpan oleh desa Serigala Putih kami selama bertahun-tahun. Zhao Lang menunjuk ke arah tumpukan berbagai senjata, ramuan roh, permata, ramuan, serta bulu, inti iblis, dan berbagai benda lainnya yang diperoleh dari membunuh binatang iblis. Ningki tidak peduli dengan nilai barang tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam tas interspatial miliknya. Dengan lambayan tangannya, salah satu benda itu menghilang. Ketika Zhao Lang melihat ini, dia terkejut. Senjata spasial. Setelah itu, dia merasakan ekspresi sedih di wajahnya saat persembahan menghilang dari pandangannya satu per satu. Hati Zhao Lang berdarah. Dia dengan susah payah telah merampok semua ini. Jika dia menawarkan semuanya kepada Raja Naga Iblis, setidaknya dia akan diberi hadiah sebotol darah naga. Tiba-tiba, langkah kaki Ningki berhenti di depan sebuah benda berbentuk oval yang tingginya setengah manusia dan ditutupi sisik hitam hijau, seolah-olah diukir dari batu besar. Ini telur naga mati. Tidak ada gunanya. Ketika Zhao Lang melihat Ningki telah menemukannya, hatinya tenggelam. Meskipun telur naga ini telah mati setidaknya selama beberapa ribu tahun, ia masih berhubungan dengan ras naga. Dia selalu enggan memberikan penghormatan kepada Raja Naga Iblis karena dia ingin melihat apakah dia bisa membangkitkan telur naga. Jika dia bisa menetaskan naga muda dan menjadikannya hewan peliharaan iblis, itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Apakah itu berguna atau tidak, aku akan melihatnya sendiri. Ningki memutar matanya ke arahnya, lalu memusatkan seluruh perhatiannya pada telur naga. Ding! Sistem telah mendeteksi telur Sky Dragon kuno yang disegel dalam es. Misi inkubasi telur naga telah dipicu. Harap kumpulkan 10 naga dengan kemurnian minimal 95% di kelas 7 dalam waktu 2 tahun, serta 100 ribu koin pembantaian naga untuk menyelesaikan inkubasi. Jika misinya gagal, 100 ribu koin pembunuh naga akan dikurangi dari tuan rumah. Ini adalah misi opsional. Apakah tuan rumah menerimanya? Astaga, naga langit kuno. Saat aku mendengar nama itu, terlihat jelas bahwa telur naga ini memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Namun, kesulitan untuk menginkubasinya agak tinggi. Tidak hanya membutuhkan garis keturunan naga kelas 7, ia juga harus memiliki kemurnian setidaknya 95%. Artinya, garis keturunan naga seperti meracuin winged dragon sama sekali tidak berguna. Ada juga batasan waktu. Jika belum selesai, 100 ribu koin pembantaian naga akan dikurangi. Ningki ragu-ragu. Tuan rumah, mohon buat keputusan dalam waktu 30 detik. Notifikasi sistem berbunyi sekali lagi. Aku akan mengambil risiko. Yang pengecut akan mati kelaparan, yang berani akan mati karena gemuk. Ningki segera mengambil keputusan dan mengklik konfirmasi. Ding, tuan rumah telah menerima misi, inkubasi telur naga langit kuno. Tolong kumpulkan semua garis keturunan naga dalam waktu 2 tahun. Setelah dia menerima misi tersebut, telur naga tersebut menghilang dan otomatis masuk ke dalam tas spasialnya. Ningki ingin mengeluarkannya tetapi pemberitahuan sistem mengatakan, ini adalah item misi penting. Anda tidak dapat mengeluarkannya. Melihat Ningki mengambil telur naga itu, Zhaolang melihat ke belakang Ningki dan kilatan aneh muncul di matanya. Saat ini, ungu kecil berada di luar pintu dan dia sangat dekat dengan Ningki. Dengan kekuatan Dowling bintang 5, tingkat keberhasilan serangan diam-diam ke puncak Dado Si berada di atas 90%. Dia seharusnya bisa membunuh Ningki dalam satu serangan. Tiba-tiba, Ningki berbalik dan menatapnya dengan senyuman tipis. Baiklah, aku tidak akan mengambil apapun lagi. Aku akan meninggalkan beberapa hal untukmu sebagai penghormatan agar Raja Naga Iblis tidak menyalahkanmu. Zhaolang menghela nafas lega di dalam hatinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersyukur. Terima kasih banyak. Setelah itu, Ningki keluar dari kantor perbendaharaan dengan puas. Masih ada sekitar 30% barang yang tersisa. Zhaolang mengikutinya keluar dan melihat Ningki mengendarai Little Purple. Setelah meninggalkan kalimat, dia menyerbu ke langit dan menghilang ke Cakrawala. Di masa depan, jika kamu punya waktu, datanglah ke desa Serigala Abu-Abu milikku sebagai tamu. Tamu, tamu, tamu. Ekspresi Zhaolang sangat jelek. Seorang tamu, dia pasti tidak akan masuk ke wilayah desa Serigala Abu-Abu di masa depan. Dia berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Kepala desa, cambuk api hijauku. Begitu Ningki pergi, pria kuat itu segera menangis dan berjalan di depan Zhaolang. Untuk apa kamu menangis? Bukankah itu hanya senjata Suan Do Tengah? Anda seharusnya bahagia karena bisa mempertahankan hidup Anda. Enyahlah. Zhaolang segera melampiaskan amarahnya dan memarahinya dengan keras. Suaranya sangat keras sehingga seluruh desa Serigala Putih bisa mendengarnya. Setiap penduduk desa mau tidak mau menciut. Tampaknya kepala desa benar-benar menderita kerugian besar kali ini dan kemarahannya telah mencapai hatinya. Desa Angin Hitam Beberapa dadosi yang beruntung lolos dari tangan Ningki kembali ke desa. Saat ditanya penduduk desa lainnya, mereka merasa bersalah dan tidak berani mengatakan kebenaran. Lagipula, gelar desertir bukanlah gelar yang bagus. Namun, setelah beberapa hari, mereka tidak melihat beruang hitam dan yang lainnya kembali. Mereka tahu bahwa perkembangan situasi mungkin melebihi ekspektasi mereka. Akhirnya, ketika ditanya orang lain, mereka mengatakan yang sebenarnya. Itu berarti kepala desa, beruang hitam, kemungkinan besar telah meninggal di desa Serigala Abu-Abu. Ya, kalau tidak, dia tidak akan kembali setelah beberapa hari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini tidak akan berhasil. Kita harus memilih kepala desa yang baru dan kemudian pergi ke Gunung Angin Hitam untuk menemui Tuan Angin Hitam dan menjelaskan situasinya. Jika tidak, seluruh desa kita akan berada dalam bahaya. Jabatan kepala desa yang diimpikan semua orang kini dihindari semua orang. Tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi kepala desa saat ini. Pada akhirnya, semua orang tidak berdaya dan hanya bisa secara paksa memilih kepala desa yang baru. Penduduk desa Angin Hitam ini hanyalah dosi bintang tiga. Begitu saja, dia menjadi kepala desa di desa Angin Hitam. Setelah itu, dia dengan paksa dibawa ke kaki Gunung Angin Hitam. Kepala desa, silakan naik dan jelaskan situasinya kepada Tuan Angin Hitam. Kami akan menunggumu di bawah. Kata da dosi bintang lima dengan hormat. Tidak bisakah aku pergi? 137. Baiklah, aku akan pergi, oke. Untuk mencegah dirinya di kuliti hidup-hidup, kepala desa baru desa Angin Hitam tidak punya pilihan selain berlama-lama menuju gunung. Angin Hitam. Saat dia berjalan, dia berpikir dalam hati, mungkin Tuan Angin Hitam tidak akan melampiaskan amarahnya padaku. Dengan cara ini, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Dengan pemikiran ini, dia merasa bersemangat dan mempercepat langkahnya. Tidak lama kemudian, dia sampai di pintu masuk sebuah gua di Black Queen Mountain. Bahkan sebelum dia tiba, dia bisa mencium bau busuk yang berasal dari dalam. Lord Black Queen adalah naga yang paling suka memakan manusia. Setiap tahun, beruang hitam menangkap ratusan manusia untuk dimakannya. Itulah mengapa ada bau busuk yang menyengat di guanya. Tuan Angin Hitam. Kepala suku yang baru memanggil dengan lembut ketika dia sampai di pintu masuk gua. Tiba-tiba, hembusan angin amis bertiup menerpa wajahnya. Kemudian, ia melihat seekor naga hitam raksasa berwajah garang dan empat tanduk naga melengkung di kepalanya yang tampak seperti jalan pegunungan muncul di hadapannya. Mata merah darah naga itu, yang seukuran kepala manusia, dengan dingin menatap ke arah pemimpin baru. Siapa kamu? Kenapa kamu mencariku? Naga Angin Hitam bergemuruh. Kepala suku yang baru sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan memberitahu naga itu alasan kunjungannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menunggu keputusan Naga Angin Hitam. Apa? Beraninya kau membunuh teman-temanku? Angin Hitam. Naga Angin Hitam mengeluarkan raungan marah. Gelombang suara hampir membuat lelaki malang itu terlempar dari tebing. Setelah amarahnya meredah, perlahan-lahan ia menjadi tenang. Desa Serigala Abu-Abu berada di bawah yurisdik Sici Yan. Tahun lalu, saya pergi ke sana dan memakan beberapa orang sebelum diusir. Ini saat yang tepat untuk melunasi hutang lama dan baru bersama-sama. Kalau begitu aku turun dulu. Kata kepala desa yang baru dengan ketakutan. Naga Angin Hitam meliriknya. Bagaimana dosi bintang tiga bisa menjadi kepala desa Angin Hitam? Ya, aku akan membiarkan orang lain mengambil alih posisi itu. Lupakan saja, tidak perlu melalui banyak masalah. Naga Angin Hitam memperlihatkan senyuman sinis. Dengan gigitan yang ganas, ia menelan kepala desa yang menyedihkan itu ke dalam perutnya. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah desa Serigala Abu-Abu. Di kaki gunung. Eh, Tuan Angin Hitam telah terbang. Ia menuju desa Grey Wolf. Sepertinya ia akan membalaskan dendam kepala desa beruang hitam. Di mana pria itu? Kurasa, dia sudah dimakan. Beberapa dari mereka saling memandang dengan rasa takut yang berkepanjangan, diam-diam bersuka cita karena mereka tidak serakah dan menginginkan posisi kepala desa. Kalau tidak, mereka akan berakhir di perut Lord Blackwin dan menjadi tumpukan kotoran yang tidak berharga. Sehari kemudian, Naga Angin Hitam terbang di atas desa Serigala Abu-Abu dan mengeluarkan raungan marah. Siapa yang membunuh beruang hitam? Keluar dan mati. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebabkan dinding batu desa Serigala Abu-Abu bergetar. Ningki sedang mengatur persembahan yang di rampas dari desa Serigala Putih. Ketika dia mendengar suara keras, dia buru-buru keluar dari rumahnya dan melihat ke arah langit. Ketika penduduk desa Serigala Abu-Abu mendengar suara Naga Angin Hitam, mereka semua mengungkapkan sedikit ketakutan dan bersembunyi di rumah mereka. Hanya Fang Guhang dan pemuda lainnya yang dengan cepat berlari ke belakang Ningki dan melihat ke arah Naga Angin Hitam. Itu Naga Angin Hitam. Tahun lalu, ia datang ke desa Serigala Abu-Abu kami dan memakan lusinan penduduk desa. Fang Guhang memandang Naga Angin Hitam dengan kebencian yang mendalam di matanya. Di antara puluhan penduduk desa yang dimakan, ada teman baiknya. Poin Kesehatan, 190.000 Setelah melihat atributnya, Ningki tersenyum dan berteriak, Akulah yang membunuh beruang hitam. Dasar Naga Bodoh, kenapa kamu baru datang untuk membalaskan dendamnya sekarang? Setelah mengatakan itu, dia melepaskan Little Purple dan membaliknya. Little Purple segera melonjak ke langit dan terbang kekejauhan di bawah instruksi Ningki. Naga Bodoh, datang dan kejar ayahmu. Sial, sial. Naga Angin Hitam belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Ia segera mengepakkan sayapnya dan mengejar Ningki. Kakak Fang, bisakah kepala desa mengalahkan Naga Angin Hitam? Wang Dafu bertanya dengan cemas. Fang Guhang sangat percaya diri pada Ningki dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, kepala desa pasti akan mengalahkan Naga Angin Hitam dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang meninggal tahun lalu. Ningki membawa Naga Angin Hitam sejauh ratusan mil sebelum berbalik untuk menyerangnya. Semut, aku pasti akan memakanmu. Tidak ada yang berani mempermalukanku, Naga Angin Hitam. Naga Angin Hitam melihat Ningki bergegas ke arahnya dan senyum sinis muncul di wajahnya. Tiba-tiba, embusan Angin Hitam keluar dari tubuhnya dan menyapu Little Purple. Tubuh Little Purple, yang semula bergegas ke arahnya, tiba-tiba tertiup angin. Tuan rumah diserang oleh, Angin Hitam, kehilangan 100 poin kesehatan per detik. Energi misterius dalam Angin Hitam mengikis poin kesehatan Little Purple dan Ningki dengan kecepatan yang sama. Adapun Naga Angin Hitam, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Ia menggigit leher Little Purple. Ningki memeluk leher ungu kecil dengan erat lalu menebas Naga Angin Hitam dengan pedangnya. Beraninya seekor semut menyakitiku. Sedikit ejekan muncul di mata Naga Angin Hitam. Namun, di saat berikutnya, ia mundur dengan panik dan berhenti di udara. Ada luka besar di mulutnya, dan darah Naga menetes ke tanah setetes demi setetes. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seekor semut bisa menyakitiku? Naga Angin Hitam tidak bisa berpikir jernih. Ketika melihat pedang pembunuh Naga di tangan Ningki, ia segera merasakan aura yang menahannya. Itu pasti pedang ini. Naga Angin Hitam berpikir sendiri. Angin Hitam ini agak merepotkan. Ningki sedikit mengernyit. Tebasannya telah mengenai titik vital Naga Angin Hitam, menyebabkan 16 ribu kerusakan dan mengurangi poin kesehatan Naga Angin Hitam menjadi 174 ribu. Namun, jika ia tidak dapat melepaskan diri dari angin aneh ini, keunggulan ungu kecil tidak akan dapat digunakan, yang sangat merugikan dalam pertempuran. Terlebih lagi, jika terus berlanjut, poin kesehatan Little Purple tidak akan mencukupi. Biarkan Angin Hitam melahapmu. Naga Angin Hitam mengeluarkan tawa mengejek yang keras. Ningki tidak punya pilihan selain mempertahankan ungu kecil di ruang hewan peliharaan iblis. Ia kemudian mengacungkan jari tengahnya ke arah Naga Angin Hitam dan berkata secara provokatif, sebagai Naga Raksasa, beraninya kemenggunakan gerakan tercelah seperti itu. Jika kepunya nyali, lawan aku satu lawan satu. Simpan trik kecilmu untuk dirimu sendiri, semut. Naga Raksasa yang agung tidak akan tertipu olehmu. Naga Angin Hitam mengejek. Ningki tidak berkecil hati. Dia terus mengejek Naga Angin Hitam. Kalimat demi kalimat keluar dari mulutnya. Pertama, dia bertanya tentang istri Naga Angin Hitam yang tidak dikenal, lalu ibunya, lalu seluruh keluarganya, dan terakhir, dia bertanya tentang penampilannya hingga ke ujung kaki. Kamu sebenarnya bukan Naga. Kamu hanyalah anak yang cacat. 138. Ah! Naga Angin Hitam akhirnya tidak tahan lagi. Ia menyerbu Angin Hitam dan menggigit Ningki. Ningki memanfaatkan kesempatan itu dan mengarahkan pedang pembunuh Naga ke skala terbalik Naga Angin Hitam. Naga Angin Hitam sangat takut pada pedang pembunuh Naga, sehingga ia hanya bisa memutar tubuhnya, menghindari serangan Ningki. Namun, ekor besar Naga Angin Hitam menghantam tubuh Ningki, langsung mengurangi lebih dari 20 ribu HP. Memuntahkan seteguk darah, Ningki mengambil kesempatan itu untuk memeluk ekor Naga Angin Hitam. Aku akan membiarkanmu memukulku. Mata Ningki menunjukkan jejak kekejaman saat dia menebas ekor Naga itu. Mengaum. Naga Angin Hitam melolong menakutkan. Ekor Naganya yang besar dipotong oleh pedang Ningki, dan rasa sakit yang hebat langsung menyebar dari sarafnya ke otaknya. Tiba-tiba, pupilnya menyusut hampir setengah dari ukuran aslinya, dan warna merah darah memenuhi rongga matanya. Naga Angin Hitam, yang sedang mengamuk, menyerang Ningki dengan tubuhnya terbuka. Sekarang, Ningki melepaskan ungu kecil. Little Purple menstabilkan tubuhnya di udara. Melihat Naga Angin Hitam bergegas menuju Ningki, ia segera menemuinya. Setelah ekor Naga Angin Hitam dipotong oleh Ningki, ia menerima serangan kritis sebesar puluhan ribu HP. Setelah itu, HP-nya terus menurun. Kemudian, ia dikepung oleh Ningki dan Little Purple untuk sementara waktu. Ketika HP-nya turun menjadi hanya 10 ribu, ancaman terhadap nyawanya membangunkannya dari kegilaannya. Ia segera mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Angin Hitam sudah jauh lebih lemah. Little Z mengerahkan kekuatannya dan membubarkan Angin Hitam di sekitarnya. Kemudian, ia mengejar Naga Angin Hitam bersama Ningki. Kamu dari ras Naga yang bermartabat, kenapa kamu lari? Ningki berteriak. Karena Naga Angin Hitam telah kehilangan ekornya, ia terbang miring dan tidak stabil. Kecepatannya dua hingga tiga kali lebih lambat dari sebelumnya, jadi ungu kecil segera menyusulnya. Semut. Mata Naga Angin Hitam menunjukkan jejak kebencian saat ia meraung, apakah kamu lupa bahwa ini adalah wilayah laut pegunungan? Jika kamu berani membunuh Naga ini, Raja Naga Iblis akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Lelucon yang luar biasa, Naga Api Merah telah jatuh. Sebagai teman lama, bukankah kamu harus turun untuk menemaninya? Sedangkan untuk Raja Naga Iblis, aku bahkan berani membunuh putranya, Naga Hantu Api Hitam. Apa menurutmu aku tidak akan berani membunuhmu? Ningki tertawa. Apa? Cian sudah mati. Api Hitam juga mati. Mata Naga Angin Hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Sial, sial, mereka sebenarnya tidak memberitahuku bahwa Cian telah mati di tangan bocah ini. Aku akan memakan semuanya saat aku kembali. Hei Feng tidak mengetahui bahwa berita kematian Cian hanya diketahui oleh Hei Xiong, beberapa orang kepercayaannya, Liu Jin dan beberapa lainnya. Oleh karena itu, beberapa Dadosi yang melarikan diri tidak sengaja menyembunyikannya dari Hei Feng, tapi hanya tidak menyadari masalah ini. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menukar hartaku dengan nyawaku. HP Naga Angin Hitam terus menurun, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Terlebih lagi, tanpa ekor, indera pengarahan Naga Angin Hitam di udara menjadi sangat buruk. Ia tahu bahwa ia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari burung petir ungu meskipun ia terus berlari, jadi ia berhenti begitu saja. Bahkan jika aku membunuhmu, aku masih bisa mendapatkan hartamu. Ningki menyeringai. Little Purple memiliki koneksi telepati. Dengan teriakan nyaring, seluruh tubuhnya memancarkan energi pertempuran listrik berwarna ungu. Seperti sambaran petir, ia melesat menuju Naga Angin Hitam. Semut, ayo kita binasa bersama. Naga Angin Hitam menggeram, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Melihat ini, Ningki hanya punya waktu untuk mengembalikan Little Purple ke ruang hewan peliharaan iblis. Setelah itu, dia melemparkan pil permajaan tingkat bumi bermutu tinggi ke dalam mulutnya. Cahaya yang menyala-nyala keluar dari tubuh Naga Angin Hitam berubah menjadi energi ledakan. Sesaat kemudian, tubuhnya sudah meledak. Ledakan. Awan jamur kecil muncul di langit. Ningki terlempar beberapa mil jauhnya oleh energi ledakan yang sangat merusak ini. Dia tertegun lama sebelum sadar kembali. Dia telah kehilangan lebih dari seratus ribu HP. Itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Hampir membunuhku. Untungnya HPku cukup tinggi. Ningki bangkit dan menepuk-nepuk kotoran di tubuhnya. Dia melihat ke arah di mana Naga Angin Hitam menghancurkan dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Naga Angin Hitam yang menghancurkan dirinya sendiri. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh, Naga Angin Hitam, ras naga tingkat lima tingkat tinggi. Memperoleh 300 ribu poin pengalaman. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh paket hadiah taruhan. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh 500 koin pembunuh naga. Membuka Membuka paket hadiah taruhan yang dijatuhkan oleh Naga Angin Hitam, total enam opsi muncul. Formula Pil Pemelihara Jiwa Tingkat 3 Alat Do Pangkat Mistik Tinggi, Meriam Naga Abu-Abu Alat Do Pangkat Mistik Tinggi, Sabit Pemakan Surga Teknik Do Pangkat Mistik Tengah, Teknik Hamparan Luas Kontrak Hewan Peliharaan Iblis Tingkat 5 Terima kasih telah berpartisipasi. Formula Pil Pemelihara Jiwa Tingkat 3 Pasar Pembunuh Naga, dijual seharga 2.000 koin pembunuh naga. Barang bagus. Meriam Naga Abu-Abu, Ningki secara khusus mencari informasinya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah keberadaan yang mirip dengan menara. Meskipun itu adalah alat Do, itu digunakan di dalam benteng. Saat musuh menyerang, ia bisa mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Di atas Meriam Naga Abu-Abu, ada juga Meriam Naga Besi, Meriam Naga Perak, Meriam Naga Emas, dan Meriam Naga Dewa. Dikatakan bahwa alat Do ini ditemukan oleh negara teratas di Benua Naga, 9 Provinsi. Satu tembakan dari Grey Dragon Cannon setara dengan serangan Do Wang. Namun waktu cooldownnya agak lama, sekitar 30 detik. Ini juga bagus. Jika aku menempatkan beberapa ratus Meriam Naga Abu-Abu di mansionku, bahkan seorang Do Wang pun tidak akan bisa menyerang. Ningki memikirkan hal ini dan pergi ke pasar pembunuh naga untuk melihat harganya. Grey Dragon Cannon, dijual seharga 500 koin pembunuh naga. Iron Dragon Cannon, dijual seharga 5.000 koin pembunuh naga. Meriam Naga Perak, dijual seharga 50.000 koin pembunuh naga. Meriam Naga Emas, dijual seharga 500.000 koin pembunuh naga. God Dragon Cannon, dijual seharga 5 juta koin pembunuh naga. Meriam Pembunuh Naga Terhebat, dijual seharga 50 juta koin pembunuh naga. Dari rendah ke tinggi, harganya naik 10 kali lipat. Ningki diam-diam terdiam. Meriam pembunuh naga terhebat di pasar pembunuh naga dijual seharga 50 juta koin pembunuh naga. Kekuatan meriamnya mungkin setara dengan serangan Dodi. Jika dia menempatkan beberapa ratus di antaranya di rumah, dia tidak akan takut diserang oleh tiga klan naga besar. Ningki membayangkan adegan ini dan merasa sangat puas. Sayangnya, tujuan tersebut terlalu sulit untuk dicapai. Lebih realistis mendapatkan beberapa meriam naga perak. Barang-barang yang dijual di pasar pembunuh naga semuanya mahal. Menurut informasi, meriam ini ditemukan oleh sebuah kerajaan bernama, Sembilan Provinsi. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku bisa melihatnya dan melihat apakah aku dapat menukarkannya dengan pil. Ningki diam-diam mengingat dua kata, Sembilan Provinsi, di dalam hatinya. Setelah itu, diam mulai bertaruh. Jarumnya berputar dengan cepat. Formula pil. Formula pil. Meriam naga abu-abu hanya bernilai 500 koin pembunuh naga, dan formula pil-pil budidaya roh tingkat tiga bernilai setidaknya 2000 koin pembunuh naga. Hal-hal lain tidak ada artinya di mata Ningki. Jadi Ningki terus berdoa. Saat jarumnya perlahan berhenti, dia dengan senang hati meninju udara dengan tinjunya. 139. Iya. Ningki mengangguk. Kemudian, perasaan misterius muncul di benaknya. Setelah beberapa saat kedinginan, metode untuk menyempurnakan pil pemeliharaan roh peringkat tiga muncul dalam ingatannya. Sekarang, dia akhirnya bisa menyempurnakan pil pemeliharaan roh tingkat kuning tingkat atas. Little Purple dan Little Gold pasti akan sangat senang. Sedangkan untuk kuda putih kecil, ia akan memiliki kesempatan untuk menerobos belenggunya dan naik dari monster bos peringkat tiga ke monster peringkat empat yang lebih rendah. Puas, Ningki kembali ke desa Serigala Abu-Abu. Seluruh penduduk desa langsung bersorak antusias. Kepala desa, kepala desa. Naga angin hitam telah terbunuh. Kamu tidak perlu khawatir. Ningki berteriak. Kepala desa tidak terkalahkan. Wang Dafu berteriak dengan penuh semangat. Kepala desa tidak terkalahkan. Ketika penduduk desa lainnya mendengar ini, mereka segera mengikutinya. Tidak lama kemudian, seluruh desa Serigala Abu-Abu berteriak bahwa kepala desa tidak terkalahkan. Setelah 10 menit penuh, Ningki akhirnya menenangkan mereka. Setelah itu, dia menemukan Fang Guhang. Sejak naga angin hitam mati, desa angin hitam sekarang menjadi tempat gadis-gadis telanjang. Bawalah Dadosi ke desa dan ikut denganku. Tinggalkan beberapa untuk menjaga rumah. Iya. Fang Guhang berkata dengan penuh semangat. Kemudian, di bawah pimpinan Ningki, sebuah tim menuju desa angin hitam. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh monster peringkat empat. Little Purple mengambilnya di udara dan melemparkannya hingga mati. Di desa angin hitam, ada beberapa pengintai di dinding batu yang melihat kekejauhan. Aneh, Tuan angin hitam telah berada di desa Serigala Abu-Abu selama beberapa hari. Kenapa dia belum kembali? Hehehe, mungkin Tuan angin hitam sedang bersenang-senang makan dan tidak tega untuk kembali. Ada beberapa ratus penduduk desa di desa Serigala Abu-Abu. Meskipun jumlahnya beberapa kali lebih sedikit dari desa angin hitam kami, itu sudah cukup bagi Tuan hitam angin untuk makan enak. Huh, sudah hampir waktunya untuk memberi penghormatan kepada Raja Naga Iblis, tapi hal seperti ini terjadi di desa angin hitam kita. Sekarang kita tidak memiliki pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Hehehe, menurutku itu lumayan. Dulu, ketika kepala desa beruang hitam ada di sekitar, dia dan bawahannya menekan kami sampai kami tidak bisa bernafas. Saat ini, desa angin hitam hanya memiliki Dado Sipergi dan bahkan tidak memiliki Dowling. Selama kita bergabung, kita pasti bisa memperoleh cukup banyak manfaat. Mengapa kita tidak melakukan perjalanan ke harta karun terlebih dahulu? Saran ini disetujui dengan suara bulat oleh pramuka lainnya. Saat mereka berfantasi untuk mengambil senjata perang dan pil obat dari harta karun tersembunyi dan melakukan pembunuhan besar-besaran, seorang pengintai tiba-tiba berkata dengan aneh, ada sekelompok orang menuju ke arah kita. Desa yang mana? Hmm, sepertinya, desa Grey Wolf. Mustahil. Lihat pakaian mereka. Warnanya abu-abu, dan ada kepala serigala di dada mereka. Mereka berasal dari desa serigala abu-abu atau desa serigala putih. Lagi pula, pakaian kedua desa ini sangat mirip. Tidak mungkin desa serigala abu-abu. Tuan angin hitam membuat kekacauan di sana. Seharusnya desa serigala putih, kan? Beberapa dari mereka berkomunikasi sebentar dan kemudian mengirimkan sinyal peringatan kepada penduduk desa yang menjaga gerbang. Namun, pada saat ini, mereka menyadari bahwa binatang iblis tipe burung yang sangat besar tiba-tiba muncul di samping orang yang berada di depan kelompok itu. Kemudian, orang itu menunggangi burung besar ini dan terbang ke arah mereka. Apa itu di langit? Burung petir ungu. Tidak baik, itu dia. Beberapa dadosi yang menjadi desertir langsung mendapat firasat buruk saat melihat sosok ungu kecil muncul di langit di atas desa angin hitam. Penduduk desa angin hitam, dengarkan. Saya adalah kepala desa-desa Grey Wolf. Sekarang, Anda sedang dirampok oleh desa Grey Wolf saya. Laki-laki berdiri di kiri, perempuan berdiri di kanan, dan mereka yang memiliki pertanyaan berdiri di tengah. Perhatikan, saya tidak bercanda. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemui beruang hitam. Ningki meraung ke arah burung petir ungu. Little Purple dengan cepat terbang beberapa putaran di sekitar desa Black Wind, sehingga penduduk desa Black Wind Village mendengar peringatannya. Kepala desa-desa Grey Wolf. Dia membunuh kepala desa beruang hitam kita. Bahkan kepala desa beruang hitam bukanlah tandingannya. Tunggangannya sepertinya adalah burung petir ungu peringkat 5. Kita seharusnya tidak melawan. 1.300 penduduk desa angin hitam dengan patuh mengikuti instruksi Ningki. Bahkan beberapa pengintai di atas tembok pun tidak terkecuali. Fang Guhang memimpin sekelompok pemuda yang kuat dan dengan mudah memasuki bagian dalam desa angin hitam. Ningki melihat sekilas komposisi penduduk desa. Di antara 1.300 orang, sekitar 1.000 adalah orang biasa atau dosi. Lalu, ada sekitar 200 dosi dan beberapa lusinda dosi. Di antara mereka, ada sekitar 300 anak-anak, 500 orang lanjut usia, dan 600 pemuda yang kuat. Perempuan hanya berjumlah sekitar 30% dari penduduk desa. Kepala desa beruang hitamu sudah mati, dan naga angin hitam juga sudah mati. Sekarang, desa angin hitamu secara resmi berada di bawah kendali desa serigala abu-abu milikku. Jika ada yang berani melawan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ningki berdiri di punggung Little Purple dan menatap penduduk desa Black Queen Village sambil berkata dengan dingin. Tatapannya menyapu wajah orang banyak. Ada mati rasa, kebingungan, kengganan, kegembiraan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah ketaatan. Jelas sekali, mayoritas dari orang-orang ini memiliki semacam perbudakan terhadap yang kuat. Selama Ningki cukup kuat, mereka tidak akan memilih untuk mengkhianatinya atau menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka akan memilih untuk patuh tunduk padanya. Ningki akan membawa orang-orang ini kembali untuk memperkuat desa Grey Wolf. Ningki juga akan memilih mereka yang memiliki keluarga untuk memberi makan mereka. Mereka yang kuat, penyendiri, dan sulit diatur, Ningki akan memilih untuk membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Sekarang, seseorang datang dan bawa aku ke gudang harta karun. Ningki tersenyum. Kepala desa, aku akan membawamu ke sana. Salah satu Dadosi yang meninggalkan dengan penuh semangat mengangkat tangannya dan berkata. Ketika Dadosi di sampingnya melihat ini, mereka langsung menyesalinya. Mengapa mereka setengah berdetak lebih lambat? Oh, aku pernah melihatmu sebelumnya. Hari itu, beruang hitam juga membawamu ke desa Grey Wolf. Setelah itu, kamu kabur. Ningki tersenyum. Orang itu berkata dengan malu-malu, saya melihat bahwa kepala desa itu bijaksana dan perkasa. Saya tahu bahwa beruang hitam jelas bukan tandingannya. Jadi, saya berlari kembali ke desa dan menunggu hari ketika kepala desa akan tiba. Saya melakukannya tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Ini sungguh luar biasa. Asteris muntah asteris. Setiap orang yang mendengar sanjungannya merasa ingin muntah. Orang yang tercela tidak terkalahkan. Membalikan alasan bahwa dia adalah seorang pembelot. Seolah-olah dia telah menjadi pahlawan pendiri suatu negara. Baiklah, kalau begitu, itu kamu. Bawa aku ke sana. Setelah itu, Ningki dibawa ke harta karun desa angin hitam. Sepertinya sudah digeledah oleh beberapa orang sebelum dia tiba. Hanya dengan sedikit ancaman dari Ningki, mereka semua menyerahkan barang-barang yang telah mereka curi. Baru kemudian Ningki memimpin ribuan penduduk desa kembali ke desa dengan puas. Ada beberapa ratus orang yang tidak mau menyerah, tetapi Ningki membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Desa Serigala Abu-Abu. 140. Kerumunan tiba di pintu masuk desa Serigala Abu-Abu sebelum Ningki melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Ada pepohonan dan batu di dekat sini. Kalian bisa pergi dan membangun rumah dengan material di sini. Old Fang, kirim seseorang untuk menjaga ketertiban. Kata Ningki. Desa Serigala Abu-Abu tidak cukup besar untuk menampung begitu banyak orang, jadi Ningki harus membiarkan mereka membuat makanan dan pakaian sendiri. Di saat yang sama, dia juga bisa memperluas desa Serigala Abu-Abu. Tinggal di kawasan laut pegunungan, baik orang tua maupun anak-anak, mereka semua punya ide masing-masing dalam membangun rumah, sehingga tidak sulit bagi mereka. Di bawah pengawasan Fang Guhang, mereka mulai bekerja dengan lancar. Ada yang membawa batu, ada yang menebang pohon, dan anak-anak yang lemah melakukan pekerjaan lumpur. Penduduk desa Serigala Abu-Abu juga berinisiatif membantu, dan rumah-rumah segera dibangun. Pada saat yang sama, banyak penduduk desa angin hitam secara bertahap menjadi akrab dengan penduduk desa Serigala Abu-Abu. Sekitar setengah bulan kemudian, sebuah desa kecil dibangun di pinggiran desa Serigala Abu-Abu. Yang tersisa hanyalah tembok luar. Kepala desa, proyek akan selesai setelah tembok dibangun. Butuh waktu sekitar tiga bulan. Fang Guhang melapor ke Ningki. Tiga bulan lama sekali, Ningki berencana membawa tikus pencari naga untuk mencari naga guna mendapatkan koin pembunuh naga, jadi semakin cepat desa itu dibangun, semakin cepat dia bisa pergi dengan tenang. Batu-batu yang dibutuhkan untuk tembok itu terlalu besar. Kami hanya bisa menambang sepuluh batu yang memenuhi syarat dalam sehari, jadi akan memakan waktu lama. Fang Guhang mengangguk. Bagaimana kalau begini, serahkan tembok itu padaku. Kata Ningki. Apa? Fang Guhang tidak mengerti apa maksud Ningki. Kalian tunggu di pintu masuk desa. Saya akan mengangkut batunya. Dengan cara ini, akan selesai dalam dua atau tiga hari. Kata Ningki. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan hal seperti ini? Tidak mungkin. Fang Guhang tidak setuju. Kalau begitu, bisakah kalian menyelesaikannya dalam dua atau tiga hari? Ningki bertanya sambil tersenyum. Eh, tidak. Fang Guhang menunduk karena malu. Setelah itu, Ningki mengendarai Little Purple ke pegunungan tempat semua orang menambang. Batu-batu di sini sangat keras. Dinding desa Serigala Abu-Abu juga dibuat dari sini, dan batu-batunya terlihat di luar gunung, yang sangat nyaman. Ningki langsung memegang pedang pembunuh naga dan memotong batu persegi sepanjang tiga kaki seolah-olah sedang memotong tahu. Kemudian, Ungu Kecil langsung menangkapnya dan terbang ke pintu masuk desa, melemparkannya ke tanah. Dengan bantuan Ningki, efisiensinya meningkat puluhan kali lipat. Tak lama kemudian, Ungu Kecil telah mengangkut ratusan batu ke pintu masuk desa. Fang Guhang memimpin penduduk desa angin hitam untuk membangun tembok batu dengan batu dan lumpur. Hanya dalam sehari, sepertiga tembok selesai dibangun. Tiga hari kemudian, Ningki melihat desa Serigala Abu-Abu, yang telah berkembang tiga hingga empat kali lipat dari ukuran aslinya. Uas, dia mengeluarkan selusin senjata peringkat mendalam kelas menengah dan menyerahkannya kepada Fang Guhang. Berikan ini kepada orang-orang yang kamu percayai. Bersama mereka, jika seseorang berkomplot melawanmu dan ingin memberontak saat aku tidak ada, kamu dapat menekannya sendiri. Kata Ningki. Kepala desa akan keluar. Fang Guhang mengambil senjatanya dan bertanya dengan ragu. Ningki mengangguk. Dalam tiga bulan, aku harus memberi penghormatan kepada Raja Naga Iblis. Aku harus mencari lebih banyak persembahan. Kepala desa, apakah kamu benar-benar ingin melihat Raja Naga Iblis? Ia temperamental dan sangat kejam. Fang Guhang berkata dengan cemas. Terus. Ningki tersenyum, menepuk bahu Fang Guhang, dan berkata, Kamu harus ingat bahwa aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku hanya kepala desa sementara. Jadi, tidak akan lama lagi aku akan meninggalkan wilayah Mountensea. Pada saat itu waktu, posisi kepala desa akan menjadi milikmu. Pikirkan tentang bagaimana membuat desa Grewolf lebih kuat di masa depan. Ini. Fang Guhang menyaksikan Ningki mengendarai valet Lightning Bird dan terbang ke langit. Dia menatap punggung Ningki untuk waktu yang lama. Di langit, Ningki duduk di punggung Little Purple. Little Gold dengan nakal berlari ke kepala Little Purple. Tampaknya hanya dengan berdiri di atas kepalanya dia bisa merasa puas. Emas kecil, jangan hanya makan dan tidak melakukan apapun. Dan, cepat, cium di mana ada naga. Ningki mengeluarkan pil pembangkit roh kelas menengah kelas kuning. Little Gold melompat dan menelan pil itu. Lalu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan menunjuk ke arah Tenggara. Ungu kecil, ubah arah. Pergi ke Tenggara. Ningki menepuknya dengan ringan. Little Purple menjerit nyaring dan mengubah arah. Tidak lama kemudian, untuk menghindari peringatan ular, Ningki menyingkirkan ungu kecil dan mendarat di tanah bersama emas kecil. Mereka berjalan ke arah yang ditunjuk Little Purple. Di depan mereka, ada sebuah danau super besar. Air danau itu berwarna biru tua, seperti laut dalam. Bagian dalamnya gelap gulita, dan di bawah kegelapan ini, ada aura yang sangat berbahaya datang darinya. Sepertinya itu naga air, tapi aku tidak tahu peringkatnya apa. Ningki bersembunyi di pohon dan menyembunyikan jejaknya. Kemudian, dia dengan hati-hati melihat ke danau di depannya. Sehari kemudian, Ningki menemukan bahwa tidak ada monster yang berani datang ke sini untuk minum air. Dia yakin ada seekor naga yang bersembunyi di danau. Ningki menunggu dengan sabar selama tiga hari. Akhirnya, pada sore hari ketiga, saat matahari akan terbenam, sesosok tubuh berwarna biru muda muncul dari dalam danau. Cahaya matahari terbenam yang berwarna merah menyinari tubuh ini dan tetesan air yang dikeluarkannya, memancarkan cahaya yang indah dan mempesona. Blue Wafest Dragon, monster kelas menengah peringkat 4. Poin kesehatan, 300 ribu. Meskipun tubuh berwarna biru muda ini sangat mirip dengan naga, dengan kepala naga dan tubuh naga, ia tidak memiliki sayap. Terlebih lagi, anggota tubuh bagian bawahnya rata. Jelas itu adalah monster air. Itu hanya monster kelas menengah peringkat 4. Mengapa monster di dekatnya begitu takut hingga mereka bahkan tidak berani minum air? Dan poin kesehatan naga gelombang biru ini lebih tinggi daripada naga peringkat 5. Sungguh aneh. Saat berikutnya, Ningki tahu alasannya. Guyuran. Naga gelombang biru lainnya melompat keluar dari air, menciptakan cipratan besar. Lalu, terjadi percikan lagi. Naga gelombang biru ketiga melompat keluar dari air. Keempat, kelima, sampai jumlahnya ratusan. Ningki menatap pemandangan ini dengan tercengang. Ratusan naga gelombang biru melompat dari danau ke udara. Pemandangan ini sangat mengejutkan dan indah di bawah matahari terbenam. Pantas saja tidak ada monster yang berani datang ke sini untuk minum air. Ada ratusan naga gelombang biru peringkat 4 yang tersembunyi di danau ini. Tiba-tiba, gelombang super besar meledak. Makhluk menakutkan yang panjangnya lebih dari 10 kaki, dua kali ukuran naga gelombang biru lainnya melompat keluar dari air. Ini adalah raja naga gelombang biru. Monster Boss peringkat 4. Poin kesehatan, 800 ribu. Ningki sekarang dapat memastikan bahwa poin kesehatan naga gelombang biru seharusnya menjadi spesialisasinya. Kalau tidak, bagaimana bisa mencapai angka yang begitu mengerikan? Terima kasih telah menonton!